Intro Halo Sobat-sobat Q Siap-siap ya karena hari ini Sobat Miss Queen akan main-main ke tempat seorang komedian Yang punya garasi super gode dan punya mobil banyak dingit Mau kemana sih kita? Intro Hari ini kita mau ke tempatnya Andre Taulani Tau dong Andre Taulani salah satu komedian OVJ jaman dulu guys Selain itu disini juga ada banyak banget mobil-mobil langka Dan koleksi super muahal yang dijamin belum pernah kamu lihat deh Nah penasaran kan? Yuk kita obrek-abrik rumahnya Andre Taulani di Sobat Miss Queen episode hari ini Hai Sokit Sobat Miss Queen Saatnya kita menge-review rumah orang sukses alias rumah orang kaya Agar kita bisa menjadi kaya, kaya, kaya Sebelum kita mereview kita harus mengingatkan untuk tetap menjaga 3M 3M Yang pertama Yang pertama Memakai masker Kita juga harus mencuci tangan Dan juga menjaga jarak Nah Bagus banget Udah Udah keliatan Udah keliatan Yuk Ayo Assalamualaikum Wah Wah Ini mobil bagus banget pak Wah Ini keren Wey Sisi Mohon maaf Maaf Mas Hei Masya Allah Gua keliatan apa gue ini Hei Main dilewatin aja orang Hei 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 Bukan pak Bukan pak Di trans tujuh kan Iya trans tujuh kan Iya trans tujuh bener Namanya salah tapi Siapa namanya Saya Namanya ini Nunel ya Jis Pak Haji apa kabar Pak Haji Baik Ini koleksinya Iya Wah Ini asli Bukan nyombong Ini baru yang disini Di basement masih ada lagi Mau ke basement Mau Masuknya dari sini Iya Masuk dari sini deh Tapi ini udah ditutup banget Memang gini gak sebarang orang sih Oh gitu Harus swap omnya rapit dulu Oh gitu Baru bisa masuk situ Tapi ngomong-ngomong yang terakhir masuk sini siapa ya Pak Haji Yang kemarin sih Tono ya Tono terakhir masuk Cuma gak bisa keluar lagi Ya udah kenapa Pak Haji Pak Haji Ini mobilnya di garasi ada berapa biji Pak Haji Satu dua tiga empat lima enam 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 Tujuh Tujuh Lapan sembilan Sembilan Di rumah ada dua lagi Sepuluh sebuas Tapi Pak Haji mohon maaf Ini bukan rumah Ini garasi Khusus garasi 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 Segede gini Segede gini Segede gini Eh biasa aja gue hajar lah malah Biasa aja biasa Itu tadi barusan Pak Haji begitu juga Ini nyontohin dia Oh nyontohin Pak Haji saya mau nanya nih Pak Haji Kenapa disini tua semua Pak Haji Tapi ini bukan Wah Tadi ngomongin Kenapa disini tua semua nunjuknya tuh Tua semua Maksudnya mobilnya Ganti Rigen ini kan nih Tadi kan Rigen dari pada Pak Haji ada Rigen Kita dipotong juga Ini Kenapa disini mobil tua semua Pak Haji Ini tua bukan sembarangan tua Ini tua Tapi mempunyai nilai investasi Oh Gitu Jadi nyimpen mobil tua tuh Gak semua mobil tua disimpen Tapi ngeliat yang investasinya bisa naik Gitu Berarti bisa dijual lagi Pak Haji ya Bisa Satu saat kalo ada orang yang pengen gitu kan Ya kita bisa jual Harganya kalo yang ini berapa nih Ini Ini sekitar Sekarang udah tembus 700 juta 700 juta Ini Ini tahun berapa Pak Haji 2000 2000 Karena Unitnya di Indonesia Yang tahun 2000 ini Tipe yang kayak gini ya Itu hanya puluhan Gitu Jadi gak banyak Limited edition Limited edition Limited edition Gitu Nah kalo ini Ini mobil presiden Tuh ada bandiranya Berarti pajakku yang pernah pakein dong Bukan maksudnya Bukan mobil presiden gimana Namanya kan Nissan presiden Nah ini berapa harganya Iya yang ini Ini mungkin sekalian udah diatas 200 ya Ini 200 Dan ini masih build up Jepang Jadi kalo kita liat itu Instruksinya tuh masih bahasa Jepang semua Oh iya Nah kayak misalnya tuh Untuk pencetan AC tuh Tulisannya disitu Sashimi Sashimi Atau AC Sashimi Sashimi Gue kenal Sashimi Yang bagian Sen Iya Sen Itu tulisannya itu Ramen 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 Karena kalo gak dipake Sen Ramen aja Begitu Nah kalo yang bagian buat ini Pak Ji Yang mana Lampu 2 Sen Sen Oh Senara Itu Origami Origami Mau liat mobil kesayangan saya Yang sudah ditawar orang Sampai 1 miliar Belum saya lepas Huh Ini yang merah Ini yang merah Ini mobil tua begini 1M Pak Ji Iya Karena memang udah jarang ada disini Oh Gitu Dan ini mobil bagus banget Kayak baru Liatnya tuh Padahal ini tahun 88 Terus ada ini ya Ada rooftop gue Pak Ji Bukan rooftop Rooftop buat rumah San Rooft San Rooft San Rooft Rooftop Ada San Rooftnya ya Ada San Rooftnya Nah ini Ini kan Ini kan Ini keren banget ini Ini kayak mobil di GTA nih Set dibuka gitu Ya Ya bisa kedip-kedip ini matanya Mau coba Boleh 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 Kalau ada Keren Ini mobil Ini mobil Bisa Ngodain cewek Mas Bisa Nih ya liat nih Alto lewat dong Alto lewat Cintanya Alto lewat di depannya ya Satu dua dua Hai Hai Wah Wah Jadi khusus cewek Kalau cewek lewat dia langsung naik Oh gitu Itu otomatis Kalau cowok Karena ini mobil ada kejantanannya Oh ada kejantanannya Coba kalau lu lewat Coba kalau kita yang lewat ya Pak ya Coba Tuh gak mau dia Oh iya bener Sel Gak mau Sel Coba buah Coba buah lu buah Wah Keren ya Wah Sebenernya Po-alpa gak usah lewat Coba elus-elus Tuh Oh iya bener Yang penting dielus dia naik Nah kalau ini harganya berapa lagi Kalau ini Hah Ini memang murah lah Murah Ini masih banyak di pasaran Tapi Memang yang paling bagus tuh Punya saya Oh Dicaranya berapa ini harganya Seratus Jujur-jujur Mobil ngedip Ngedip Nama lu kan sama nih Alpa Ini Alpa juga nih Oh ini Alpa juga nih Bener 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 Tuh Iya Alpa bener tuh Iya Alpa Ini kadang lu mau dateng kesini gue beli nih motor Tadinya gak ada Khusus Alpa dateng gue beli Wah khusus gue yang dateng keren loh Nah itu motor lu cocok buat lu tuh sel Yang mana Oh iya ini sel Kayak motornya padesta nih ada Iya Tapi lebih kecil dia Ini pake bensin apa listrik Paji Itu Pake beras Tidak pake bensin lah Udah tau di tankinya Pake beras Pake beras Aduh Paling mahal yang mana Paji Dari motor-motor Paji Ini lah Pasti ini Ini harganya berapa pak Tiga ratusan Tiga ratusan Wah motor tiga ratusan Karena bersurat Ini tiga ratusan Tiga ratusan Ah saya beli cuma tiga puluh lima Itu bukan harley davidson kali punya lu Moto Hah Moto Mereknya moto Oh beda Beda Sama kayak visi misi moto Nah itu moto Iya bener moto bener Ini mah moto Harley paji Harley Harley Kalau mobil perjuangan yang mana paji Ini sudah didapetin Mobil yang paling sudah didapetin ya Ya Morris itu mobil viralnya tuh Oh Morris yang tadi Itu tahun 1961 Generasi pertamanya Morris Jadi pertama kali Tipe Morris dibuat Nah itu dia Emang kalo sekarang harganya Philip Morris berapa sih Pak Ji? Morris Beneran Tapi Pak Ji baik Waaaah, Pak Haji ini tembok apa ini? Kan foto-fotonya? Ya ini apalah sebetulnya kayak story of my life Cerita hidup, cerita hidup Wah ini ada waktu jaman-jaman OPJ yang lama yang mana nih? Ini banyak nih, ini OPJ Oh ini OPJ lama ya Yang pertama ya Pak Haji? Engga ini ada Desta Ada Desta Ini waktu roadshow Yang paling lama itu? Ini nah ini original nih, awal-awal nih Ini OPJ awal dulu Pak Haji, OPJ tuh mulai dari tahun drag digit Pak Haji 2008 2008 Cuman gue gabungnya tuh 2009 Awal-awal OPJ tuh sebetulnya Sule, Mas Parto, terus Komeng Awal-awal tuh formasi-formasi awal Kut? Nah 2009 baru saya gabung, tapi sebelumnya bintang tamu-bintang tamu dulu Oh bintang tamu? Kayak gue awal-awal Dulu hak honorer berapa Pak Haji? Awal-awal nih? Kalo bintang tamu 2 juta setengah Wah kok 2 juta? Engga dulu deh Eh lalu itu tahun berapa Pak Haji? Tahun berapa? Tahun 2008 Eh 2009 Tadi mohon maaf 2020 Saya dibuangin itu Beneran Pak Haji Beneran Pak Haji Beneran Pak Haji Itu tuh belum dipoto manajemen Pak Haji Haji Itu bukan bintang tamu Cuma gameplay Siekuri Beneran Pak Haji Kita harus getsyukur Kenapa dengan frame Haji Tape Pak Haji aneh gini Salah ngomong Iiyayitä Aduh entendeu Time tamu Pak Haji Honor pertama waktu Pak Haji syukabe Ofisial Waktu pemain tetap itu 5 juta Itu awal honor pertama 2009 5 juta 5 juta Pahadi Ada Yang paling tinggi Yang paling tinggi Ya kira-kira nih perbandingannya Satu motor Vespa baru lah Vespa sprint yang baru Vespa Matic? Nah itu 30an boy Engga 50an dong 50 50 50 50 Wajar aja kalo ditanah nyaruh mobil dimana-mana Ya sempet episode 50 juta Mulai jadi Nah selama 6 tahun itu ada gak sih yang dikangenin? Kangen banget OVJ itu merupakan salah satu program terbesar Di dunia pertelevisian di Indonesia Mencatat sejarah Di tahun itu OVJ pernah menembus rating share itu Share ya Itu 30% Lebih 30 ya Iya bener-bener Itu artinya 30% penonton Indonesia Nonton OVJ Bener OVJ Keren banget Wah gila Nah aku mau nanya Mbak Anjay Ada satu episode gak yang dikenal? Waktu-waktu main di OVJ? Justru OVJ award itu Itu yang saya bilang tembus sampe 30% OVJ awards OVJ awards Gitu Jadi OVJ awards waktu itu mengalahkan Program awards yang top banget di TV Sebelah Itu lewat Aku mau minta tolong boleh ya? Boleh Bikinin teh dong Ehm Manis gak? Gak usah manis-manis Yang penting setia Gak Hehehe Kalo tadi kan ini episode paling terkenai Episode bener Nah roadshow yang paling seru Paji Ada gak? Semua roadshow sih seru ya Karena kita di arak-arak tuh Semua orang menantikan Tapi yang paling seru menurut gue Bali Pas mau roadshow Halem tuh ya Kita kan acara jam 7 Bener Live nya Iya jam 7 apa jam 8 Jam 8 kalo gak salah Itu dari jam 4 jam 5 sore Itu jalanan di Bali itu udah padat Bukan padat motor atau motor Orang Menuju ke stage Wow Dan kita gak bisa masuk Gak bisa masuk? Akhirnya kita turun dari mobil Kita jalan ngelewatin penonton Tapi tutupan semua Orang-orang gak ada yang tau Wah Wah Oh Melewatin segitu banyak orang masuk ke dalem Waduh Parah itu Selamat malam Bali I love you Bali Terima kasih Inilah peserta pertama kita Hehehe Keren ya Mudah-mudahan aja OPJ ada roadshow lagi Amin Amin Wah Paji Ini ruangan apaan sih Paji? Ini ruangan mainan lah Mainan Sama koleksi-koleksi Barang-barang antik lah Contohnya kayak gini nih Ini sepeda di kotak-kotakin begini Ini bagaimana ceritanya Paji? Ya biar rapih Biar rapih aja Iya Ada spesialnya gak sih Paji? Pasti ada spesialnya Emang sepeda-sepeda Ini sepeda limited semua nih Udah susah nyarinya di pasaran Oh begitu Paji Oh udah susah Nah ini sepeda Sultan nih Hah? Nih Khusus dibikin buat Sultan Bintaro Ini khusus? Tuh Sultan Ini ada berapa Paji di Indonesia? Cuman ada dua Cuma ada dua Buat gue sama Rafi doang berdua Karena Sultan cuma gue sama Rafi ya kan Oh iya bener juga Dua doang Dua doang iya iya Harga-harganya berapa duit nih Pak? Ada yang udah tembus sampe 10 juta Ini? Satu kartu mainan? Iya kartu mainan Karena langka ya Udah jarang orang dapetin gitu Yang mana Paji yang harganya puluhan juta? Iya tuh kayak Hulk, Thanos tuh udah mahal Yang mana? Oh yang ini Paji? Yang atas? Hulk itu iya Keren Terus Black Panther nih udah mahal sekarang Black Panther? Ketika udah meninggal Langsung harganya naik Ini? Hmm Biasanya gitu memang Ketika tokohnya udah meninggal Dia langsung naik Gitu Makanya Lu pengen naik Kalau mau naik harga lu Gimana? Metong dulu Gimana beda Gitu gitu Tapi Paji yang paling susah didapetin Ini dimana ya Paji? Oh ini di sebelah sana Oh di sebelah sana ada Ini yang susah nih Yang mana? Yang mana Paji? Yang bawah nih Ini adalah Tiga robot yang legend banget ini Ini adalah Gaban Sariban Sama Jiban Jiban ya? Ada lagi terakhir keluar Lakban Terlihat gua Beda itu Beda itu Makanya saya gak mau keluarin dari dusnya Masih plastikan Karena sayang gitu Emang berapa duit cuma harganya itu? Wah Udah abu-abu nih udah gak ada harganya Oh abu-abu Maksudnya bebas suka-suka kita Anak kolektor Dan udah susah Ini Beatles Ini Beatles Ini juga langkah nih main-mainan ini Ini grup Beatles Karena saya suka banget rumah irama kan Makanya ini Tandu-tandu Paji Tandu-tandu Paji Dimana mau rumah irama Kalo jadi ke Beatle-Beatle Emang gua salah Kalo gua koleksi ini terus gua sukanya rumah irama Iya gak salah sih Gak salah kan? Nah Paji Saya mau nanya nih Dari tadi rumahnya dari belakang Ape ujung Belak pulau Gede banget Luas bener Nah dulu waktu ngebangun ngabisin duit Ngabisin berapa duit Yang mana? Yang ini apa yang dirumah? Dua-duanya ya Paji Ini kan 500 500 meter Yang dirumah 1100 Berarti 1600 Tandanya kan disini udah 10 juta Berarti let's say 20 juta lah per meter 20 juta Ya kan? Plus inainu Ya kan? Ya kali 1600 berapa tuh? Kayaknya pusingin ngitungin harta orang ya? 32 miliar 32 32 em? Iya Itu Bo 32 em? Ya ampun Itu kalo misalkan kita masukin ke dalam celengan ayam Ayamnya gelombongan Makanya gue ga pernah mau Gue mendingan masukin ke celengan babi Hahaha Udah lebih gede Biar babinya lebih gede Udah lebih gede Harganya lebih mahal Ii ein, cewek yang rama nya kecil Bener 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 Nah Pajandre Ya Pajandre kan bagian dari sejarah OVJ Nah menurut Pajandre berarti apa sih Pajadre? OVJ berarti banget buat hidup saya Karena saya tidak akan lupa dimana dalam cerita hidup saya OVJ itu adalah titik dimana perubahan saya Dari seorang vokalis dan seorang model berubah menjadi komedian Di OVJ itulah dan saya sangat berkembang komedi, belajar komedi itu di OVJ Itu jadi saya bilang saya gak akan melupakan OVJ Dan nama saya pun mulai dikenal orang sebagai seorang komedian ketika di OVJ Nah Paji saya mau nanya, mungkin gak sih ada OVJ lama lagi atau Reoni gitu? Mungkin 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 Nanti malam Saksikan OVJ Reuni Hanya di Trans 7 Nanti tahun lalu ada OVJ Reuni ya Reuni paling akbar tahun ini Kemana ada? Ada aja Menampilkan kejutan yang bikin kangen Berkumpul kita yang menang baru sekarang Nantikan kita lagi reunian OVJ Sabtu 28 November jam 7 malam Ini baru Trans 7 Nah untuk para sobat Miss Queen ku yang ada di rumah Betul Kalau kita pengen nyamperin rumah orang sukses mana lagi Langsung nih kabarin disini nih Ke Instagramnya Sobat Miss Queen Underscore Trans 7 Nah Paji Andre Kita berjuang untuk mendapatkan kesuksesan itu Berawal dari mimpi Bro Bermimpi gratis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton